Berbicara soal makeup, rasanya nggak lengkap ya beauties kalau nggak ngomongin soal riasan mata. Sebut aja contohnya adalah mascara. Mascara merupakan salah satu produk yang bisa membuat bulu mata kamu menjadi lentik dan tebal sehingga penampilan pun jadi semakin menawan. Namun, dalam cara menggunakan mascara masih banyak yang melakukan kesalahan. Padahal soal-soal memakai mascara, bulu mata kamu akan terkesan menggumpal atau bahkan rontok. Memangnya kesalahan apa aja sih yang dimaksud? Kesalahan menggunakan mascara yang pertama adalah tidak menjepit bulu mata sebelum mengaplikasikannya. Kesalahan ini membuat tampilan bulu mata tidak lentik maksimal. Padahal menjepit bulu mata sebelum mengaplikasikan mascara membantu mengangkat bulu mata sehingga lentik dan membuat mascara lebih mudah diaplikasikan. Oleh karenanya, letakkan bantalan atas penjepit sedekat mungkin dengan akar kelopak mata kamu. Lalu, jepit dengan kuat dan pompa sebanyak 3-4 kali. Dengan cara ini, bulu mata kamu akan prima dan siap untuk produk apapun yang kamu pilih untuk diterapkan selanjutnya. Ada nggak sih di antara kamu yang saat memakai mascara sering memompak aplikator mascara? Jika iya, sebaiknya stop kebiasaan tersebut karena hal ini dapat membuat mascara menjadi lebih cepat kering lho, beauties. Hal ini terjadi karena udara menjadi lebih sering masuk ke dalam mascara. Sebab sebenarnya, kamu cukup memutar mascara sekali sampai 2 kali untuk mendapatkan cairan di dalamnya. Selain mudah, tentunya mascara kamu juga akan lebih awet dan tahan lama untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kesalahan selanjutnya yang perlu dihindari adalah pola pengaplikasian yang keliru. Kekeliruan di sini terjadi apabila kamu mengaplikasikan mascara dengan gerakan lurus yang dimulai dari akar hingga ujung. Cara pengaplikasian seperti ini membuat mascara tidak bisa menempel sempurna dan efek lentiknya juga tidak maksimal. Sebaiknya, cara menggunakan mascara yang benar adalah memulasnya dengan pola zigzag dari arah kanan ke kiri. Maka dengan begitu, hasil dari pemakaian mascara kamu juga akan lebih bagus dan pastinya cetar. Sebelum beralih ke poin berikutnya, jangan lupa untuk kamu mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Kesalahan yang satu ini terbilang sering dilakukan dengan tujuan membuat mata menjadi lebih lentik. Namun, tahukah Biris bahwa cara tersebut sebenarnya keliru? Yap, menjepit bulu mata setelah mengaplikasikan mascara hanya akan membuat bulu mata rentan rontok. Sebab kondisi bulu mata usai diaplikasikan mascara akan mengeras sehingga apabila dijepit membuatnya mudah rontok dan rapuh. Apabila kesalahan ini dilakukan terus-menerus, tentu saja berpotensi merusak bulu mata lebih parah lagi. Jadi, cukup jepit bulu mata di awal sebelum mengaplikasikan mascara aja ya, Biris. Kesalahan berikutnya yang juga perlu dihindari adalah memulas mascara terlalu banyak dan berulang-ulang. Sebelum menjelaskannya, Nidia izin pamit ya, Biris. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Alih-alih membuat mata indah, mascara yang diaplikasikan terlalu banyak atau berulang kali, malah membuat matamu jadi aneh dan tidak paripurna. Alhasil, mascara akan terlihat menggumpal dan mengganggu looks makeup kamu. Untuk menghindarinya, cukup pulaskan mascara sebanyak 2 hingga 3 kali, supaya formula mascara tidak menggumpal dan hasilnya menjadi lebih rapi. Dijamin deh, mata kamu akan tampak lebih indah dan mempesona. Mana nih dari 5 kesalahan tadi yang paling sering kamu lakukan? Coba dong share di kolom komentar ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!